Hai aduh tikungan enggak kelihatan Oke Brai kembali lagi di Ratuar nyetir kali ini kita sudah benar-benar menuju Dieng di jalan utama ini kita ngimbangi nanjak aduh nanjaknya nggak bisa kita langsung cest sedangkan kita nanjak itu kudu cepet untuk menyalip dimana ada truk tadi yang pelan sekali dan kita harus overtake pemandangannya bagus ini sudah menuju jam setengah lima kita belum sampai di kerakalan official Aduh semoga nyampe ya 37 menit lagi Oh iya masih mati Iya yang ini jelas ini jalan utamanya karena banyak bis banyak truk banyak mobil pribadi dengan plat beraneka ragam jadi ini meyakinkan Hai nah tadi truk belakang saya susah nyalip truk yang di depannya jadi belakang kosong tuh yang di depan ada ras RWD yang konde itu dari tadi saya pantau rasnya pengen nyalip terus ya berhasil dia selangkah di depan saya ini saya mau ngejar dia agak berat semoga saya bisa nyampe videonya ke kerakalan tol kayangan karena ini powerbanknya udah pada mau tewas nih kita nggak pakai AC karena udah dingin sekali disini nih mobil kantornya sini pakai ras RWD sama Avanza RWD woi rame banget ya iya banyak bau kampas kopling Wow ada atlet di atas Hai ini saya mau ngejar ras itu lho sedekat itu susah Hai ih Hai ini cocok bawa Pajero ya kapan-kapan kalau kita kesampaian beli Pajero Fortuner kesini lagi Ibrahim Hai akhirnya bisa nempel ras ya kan Hai nih samping kita sudah ini awan ya kawah awan awan hehehe hehehe ya itu sudah mulai terlihat pemandangan yang bagus bagus sekali itu ada bagian yang terkena cahaya matahari dan ada bagian yang tidak terkena itu ngeri kalau truknya tiba-tiba stop aja Hai itu truk tadi tak salib dimana ya tadi semua tak salib itu lupa saya break kita soalnya sempat mampir masjid hai 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 ini Raskonde Apakah dirimu berani mendahului hai 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 yang kita bikin tadi tutup kacanya pasang AC nya nah ini eh 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 nggak bisa Hai iya iya kosong informasi yang bagus kosong hehehe hehehe nggak jadi hehehe Nyalain nasi lagi ketika ada AC di gaspol itu bener-bener nggak ada respon eh ini truknya sedang zigzag ya untuk mencari momentum naik ini saya gas penuh pun nggak ada efek ketika AC mati ada efek gasnya naik ketika saya mau buka kaca Hai tuh asapnya luar biasa coba ini tak duluin deh saya juga nyalipnya pakai susah payah goyang setir karena berat banget kayak nggak ada tenaganya nah sekarang kita buka kaca aduh 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 Hai kalau mogok kayaknya enggak ya tapi itu ya apa ban bocor ya Hai ini Triton macam Pajero yang dipikupkan tuh bayangkan kalau saya nggak jadi nyalip truk tadi saya bakal kena kepadatan yang luar biasa jadi bersyukur kita bisa nanjak tuh rasnya udah sampai sana wih varionnya kenceng banget ya ini kayak saya sedang di Cangar terus kena tikungan gajah mungkur berkali-kali ini wah kawah kita sudah di atas sawan ini yang mana rasnya tadi nah itu dia yuk kejar yuk nanti nunggu saya kali ya ya over pede ya sekarang orang nggak ngerti ini ratuari nyetir apa bukan karena kan mobil kita polosan ya ini sudah ini masih Wonosobo bray Hai dan sedang menuju ke tiang Oh kalau turun tenaganya top markotop semua mobil ya kayak gitu ya hai 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 weh pelata udah dapat plat putih ya wow 13 km lagi masih di 30 menit 30 menit setengah jam jam 5 dong kita nyampe ya mungkin kita nanti kalau turun lewatnya jalan ini lagi untuk menuju ke arah Magelang atau Purworejo ya udah yuk nyalip aja iya Bang Revo nah ini pentingnya jaga jarak supaya kita ada ruang untuk ngerem-ngerem kok rasnya sangat melambung kawasan Dieng Plateau bacanya apa Plateau wah ada Jeep yang 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 yuk yuk ya beginilah suasana menuju Dieng ya Dari Wonosobo Itu cuacanya serasa mendung terus-menerus Enggak Ini ada Pertashop Lagi-lagi Pertashop Kita pertama kali ketemu Pertashop ini di Purwodadi Oh bukan, Seragen Menuju Purwodadi Nah ini Honda Beat Kita overtake Gas Kalian Kalian Oh disini Indomaret dan Aflamat tetap bersaing Hadap-hadapan Oh iya Mumpung Kosong Kalau sempat diambil ya Coba pake D Biar gak meraung Coba Wuhh dinginnya bukan main Ini kayak ada Es batunya Kebiasaan panas di Surabaya Brahi Salah angle Ya pake D Tetap nikmat Karena tidak terlalu Menanjak Ini kalo liat GPS Itu melengkung-melengkung terus nih jalannya Itu artinya Pasti nanjak terus Yang disini jalannya besar loh Sampai pojoknya dicor juga Ini rasnya kok gak nyalip lagi ya Belakang saya masih kosong banget Mungkin belum ada yang bisa nyalip truck yang tadi Banyak sekali Innova Reborn Cocok buat nanjak begini Torsi kuat Tenaga besar Ayo ras Tunjukkan kemampuanmu Ya cuman nikang-nikang begini Sudah tidak seseru yang Tadi ya Nah kayak gini tinggal lurus doang Kalo ngikutin belokan terlalu tajam Ayo ras Bisa ya Tikungan gini kasih putus ya Garisnya putus terus Luar biasa Dari tadi pakai D ya Garisnya tiba-tiba kenceng Akhirnya ada Grand Mac yang Di belakang kita Kirain gymni baru Gymni lama Nah ini mengecil lagi nih jalannya Kita turunkan ke DS Biar engine brake Wih plat merah Plat merahnya BP Luar pulau Yang jelas bukan Jawa Mau beli Wah ada durian Wah ada durian Selamat datang di obyek wisata Dieng Banjarnegara Ya nanti kalau sekarang kita berhenti keburu gelap Karena kita ngejar Kayangan Kerakalan official Oke bre Ini sudah Sampai mana ya Batur Sudah memasuki kawasan Dieng Ini kita Ketemunya kok jalan datar terus Dan karena durasi sudah mulai panjang Saya akhir disini Semoga video ini bermanfaat bagi anda semua Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Bye